Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Gong Channel Kali ini kita akan sarapan di Highlander Cafe & Resto Sentul, Bogor, Jawa Barat Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya Untuk membantu channel ini Oke guys, ini kita mulai perjalanan Untuk menuju Highlander ini tidak terlalu sulit ya Dari Jakarta, kita keluar di Sentul Selatan Setelah Sentul Selatan, kita belok kiri Ikuti terus jalan Sentul Raya Ikuti terus arah dari Google Map ya Kalau kita menggunakan Google Map Bisa langsung ketik Highlander Cafe & Resto Sentul Itu ikuti, itu sudah pasti guys Nah, ini kita belok kanan Belok kanan, kita keluar dari perumahan Sentul ya Kita menuju ke jalan apa ini namanya, lupa saya Oke, nanti ada gerbang, kita ikuti terus Ini jalan ngepas ya, jadi kalau ada dua mobil Ini pas, bisa, cuman ya kita harus lambat-lambat Terus juga di sebelah kanan dari jalan ini Ini juga banyak kafe-kafe yang pemandangannya juga bagus Nah, ini kita sebentar lagi akan sampai Kira-kira 11 km dari gerbang tol Sentul Selatan Oke guys, kita sampai langsung kita sarapan di Highlander Cafe & Resto Oke, ini jalan dari luar Oke, ini jalan dari luar Ini jalan masuknya Cukup rapi, ban bersih ya Jadi mobil ini masuk melalui jalan ini guys Dari jauh ke jauhan itu sudah terlihat Bangunan, cafe & restonya Di sini sungguh sangat sejuk Pemandangannya sangat luar biasa indah guys Kita untuk parkir di sini Tarifnya 10 ribu rupiah ya Jadi itu ada penjaganya Nanti dia akan mengantarkan kita Oke, ini kita lihat Untuk areanya memang tidak terlalu luas Tapi Sangat instagramable guys Di sebelah Nah, ini dari terlihat Di sebelah kirinya ini ada tempat parkir Kira-kira cukup Ya, 10, 15, 20 mobil bisa guys Nah, itu di belakang Itu nanti sedang proses pembuatan Penginapan Dan Resto Masih under construction guys Oke, ini ada tempat di gazebo Gazebo 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Kalau kita lihat cozy banget ya Kalau kita berkumpul Bersama keluarga dan teman Sambil melihat pemandangan yang indah Untuk teman-teman yang muslim Jangan khawatir untuk beribadah Di sini sudah tersedia Mushola yang cukup Baik guys Oke, kita terus Explore High Clender Cafe And Resto Nah, ini ke kiri Ini sebenarnya Ke arah bangunan sedang Dalam under construction ya Ini karena ada peringatan Tidak bisa masuk Ya, kita Patuhi peraturan itu Dan Kita lihat Cafe And Resto nya saja dulu guys Nah Ini ada beberapa meja Yang bisa digunakan Kita untuk Bercengkrama guys Nah, ini kalau kita lihat Dan mulai turun Di situ ada gazebo Bawahnya ada gazebo bawah Di sebelah kiri ini Ada live music ya Jadi kalau Malam itu Ada live music nya Nah, ini area bawah Jadi di situ ada Ada gazebo bawah Yang di bawahnya gazebo Kemudian Di bawah ini Ada beberapa Tempat Yang pakai payung guys Ada juga Trampolin ya Untuk Tapi untuk Anak-anak nih Sepertinya guys Tidak bisa orang dewasa Ini guys ya Oke Ini kalau kita lihat Sangat cantik sekali Pemandangannya Ini ada ATV Cuman tidak bisa digunakan Ini kayaknya hanya Pajangan saja guys Nah, ini tempat Persis di pinggir tebing Jadi kalau kita Posisi kita di pinggir ini Pemandangannya Sungguh indah Sangat terlihat Jelas guys Ini kebetulan cuacanya Agak sedikit mendung Cuman masih terlihat Indah ya guys Oke, ada beberapa Kursi gantung juga Di sini ada beberapa Meja Untuk Menggunakan payung ya Sangat nyaman Kalau bersama teman Bersama keluarga Untuk kita Sarapan Makan siang Atau makan malam Di sini Jadi Highlander Cafe & Resto ini Untuk Sabtu Minggu Buka jam 7 Untuk hari Weekday Sini jam 9 Dan tutup Sekitar jam 7 Malam guys Oke, ini di bawah Ini lantai yang Paling dasar Ini ada Kasirnya juga Ini area yang Ada Atapnya Tertutup Ada Dapurnya Dan juga ada Kasirnya Oke, kita lihat dulu Gazebo bawah Seperti apa sih Dalamnya Kita intip aja Sebentar ya Oke, ini sekan sederhana ya Sederhana Cuman ya Tetap menarik Dan apalagi Ditunjang dengan Pemandangan yang Sangat indah Oke, lanjut Kita ke Lantai 2 Jadi di sini Ada 3 lantai Paling bawah Ini ada lantai kedua Dan yang atas Itu lantai ketiga Untuk toilet Itu ada toilet Di kiri Dan kalau saya lihat Toilet juga toiletnya Sangat bersih Sangat bersih Cukup baik Oke, ini arah Kemana Kita Ada beberapa arah Lanjut Kita masuk Ke lantai kedua Ya, ini adalah bagian Yang tertutup Atap ya Bagian yang tertutup Atap Kemudian kalau kita Jalan sedikit Ke kiri Itu ada Area Yang Menggunakan payung Cukup rapi Cukup Cozy banget Tempatnya Apalagi ditunjang dengan Cuaca yang Kebetulan saat ini Cukup Tidak Keduh Oke, kita coba Menuju ke Lantai tiga Jadi disini ada Kasirnya Ada di lantai dua Juga ada Kasir Jadi pembayar Yang beda disitu Ini ada beberapa Ornamen yang Cukup Berseni ya Ada Sepeda Rongsok Cuman kalau di Bajang juga Cukup indah Oke, kita lihat tuh Memandangannya Terlihat curug Bidadari Dan bukit Bidadari Juga terlihat Dari Sini guys Oke, kita naik ke Lantai tiga Oke, kita sampai Di lantai tiga Untuk Areanya Tidak terlalu Luas ya Ada beberapa Meja Meja kayu Kalau kita lihat juga Kualitas kayunya Ini gak main-main Ini kayunya Sangat bagus Sangat Kuat nih Sepertinya guys Ini Pemandangan Ke belakang Terlihat Cukup Hijau ya Hijau Dan Indah Oke Ini ada di Lantai tiga Terlihat Sangat jelas Bawah Tuh Kita lihat Itu Curug Bidadari Ada terlihat Di situ Terus Di situ Ada bukit Bidadari Terlihat Nah Ini adalah Pemandangan Dari Lantai tiga Hanya Ada beberapa Meja Di lantai tiga Oke guys Sampai disini Dulu Review kita Explore kita Tentang High Clender Cafe & Resto Jangan lupa Like dan Subscribenya Dan terus Ikuti Perjalanan Dari Gong Channel Kita mau Makan dulu Ya guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh